Oke baiklah, Assalamualaikum Wr. Wb Ya masih dengan Buana 79, salam semangat selalu untuk seluruh pelajar di Indonesia Baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rute Kita lanjutkan untuk proses pembuatan laporan keuangan dari UD Buana Dimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada proses pembuatan laporan aruskas atau cash flow report Nah pada pertemuan kali ini saya akan bahas mengenai bagaimana cara menyusun jurnal penutup atau closing jurnal Dan neraca saldo setelah penutupan atau post-closing trial balance Nah untuk menyusun jurnal penutup Ya pada umumnya kita sudah tahu bahwa jurnal penutup sendiri itu adalah jurnal untuk menutup akun-akun sementara pada akhir periode Dimana untuk terkait dengan akun sementara itu adalah akun-akun yang terkait dengan akun-akun pendapatan dan akun beban Nah untuk menyusun laporan atau menyusun jurnal penutup ini Data yang kita gunakan adalah atau sumber datanya kita akan ambil dari neraca lajur kolom laba rugi Dimana kolom laba rugi sendiri adalah memuat terkait saldo-saldo akun yang berhubungan dengan akun-akun pendapatan dan akun-akun beban Nah inilah yang kira-kira data yang kita gunakan untuk menyusun laporan jurnal penutup Dimana kita tahu bahwa di kolom laba rugi di neraca lajur ini adalah akun-akun yang terkait dari akun kode 4 sampai kode 9 Karena inilah akun-akun yang berhubungan dengan akun pendapatan dan akun beban Nah di kolom laba rugi sendiri akun yang terdapat di sisi sebelah debit itu adalah akun-akun yang berhubungan dengan akun beban Sedangkan akun yang berada di sisi sebelah kredit itu adalah akun-akun yang berhubungan dengan akun-akun beban Oke langsung saja disini untuk mempersingkat waktu kita akan coba mulai untuk menyusun jurnal penutup Yang pertama kita akan coba tutup dulu akun-akun sementara yaitu akun-akun pendapatan Dimana dari kolom laba rugi saldo akun yang berhubungan dengan akun-akun pendapatan itu adalah akun-akun yang ada di sisi sebelah kredit Nah kalau kita lihat yang ada di kolom laba rugi sisi sebelah kredit disini hanya ada 2 akun yang ada saldonya Yaitu mulai dari kode akun 4 sampai kode 9 Artinya hanya 2 ini yang masuk dalam kategori akun pendapatan Jika kita lihat untuk akun atau 2 akun ini itu adalah akun sales dan akun interest revenue Jadi yang pertama untuk jurnal penutup sendiri kita akan coba susun atau akan kita catat jurnal untuk menutup akun pendapatan ini 2 akun ini Oke caranya adalah kita masukkan dulu tanggalnya tanggal 31 Lalu kemudian kita masukkan nama akunnya tadi adalah sales dan interest revenue Oke sales dan interest revenue kita masukkan ke sini Lalu kemudian akun yang akan kita gunakan untuk menutup pendapatan ini Itu adalah kita akan menggunakan akun income summary atau iktisar laba rugi Dengan kode akun silahkan kalian sesuaikan dengan daftar akun atau kode akun yang ada di daftar akun di soal Lalu untuk nilai yang sendiri kita masukkan untuk sales kita lihat di sini di neraca lajur kolom laba rugi Sales sendiri mempunyai saldo itu adalah 1.601.300.000 kita masukkan di sini Dan dengan interest revenue adalah 11.420.000 kita masukkan di sini di sisi sebelah debit Lalu untuk income summary ini sendiri itu adalah jumlah dari sales dan interest revenue ini Ya seperti ini Oke kenapa sales dan interest revenue ini kita letakkan di sisi sebelah debit Sedangkan di sini saldonya ada di sisi sebelah kredit Bahwa istilah closing jurnal atau jurnal penutup itu biasa orang menyebutnya adalah jurnal pembalik Jadi saldonya ini kita balik Kalau di neraca lajur itu di kolom laba rugi untuk akun pendapatan ada di sisi sebelah kredit Karena normalnya akun pendapatan itu ada di sebelah kredit saldonya Nah saat masuk ke jurnal penutup maka kedua akun ini kita letakkan di sisi sebelah debit Karena statusnya kita akan menutup kedua akun ini Jadi istilah closing jurnal atau jurnal penutup istilah lain adalah jurnal pembalik Maka saldonya kita balik Jika sebelumnya saldonya ada di sisi sebelah kredit Maka saat kita masukkan atau kita catat di jurnal penutup kita letakkan di sisi sebelah debit Nah akun untuk menutup adanya akun pendapatan ini kita gunakan income summary Seperti itu Itu yang pertama Yang kedua setelah akun pendapatan ini kita tutup Yang kedua kita akan tutup akun-akun yang berhubungan dengan akun beban ini Kalau kita lihat disini untuk akun beban sendiri itu mulai dari sales return sampai dengan income tax expense Kecuali interest revenue yang kita masukkan sebagai kategori pendapatan tadi Oke nama-nama akun ini dari sales return sampai income tax expense kecuali interest revenue ini Kita masukkan kesini kita lihat bahwa saldo beban itu ada di sisi debit di neraca lajur Karena saldo normal beban itu ada di sisi sebelah debit Nah saat kita masukkan di jurnal penutup maka akan kita letakkan di sisi sebelah kredit Seperti itu oke kita masukkan tanggalnya Lalu kemudian akun-akun beban tadi kita letakkan di sisi sebelah kredit seperti ini Lalu akun untuk menutup akun pendapatan ini sama dengan Akun yang kita gunakan untuk menutup adanya akun-akun beban ini sama dengan akun pendapatan tadi Kita gunakan akun income summary Jadi income summary pada sales return, cost of goods sold, dan seterusnya Seperti itu Kemudian kita masukkan kode akunnya Silahkan disesuaikan sesuai dengan ada yang didaftar akun Nah untuk saldonya sendiri saldo beban ini kita ambil dari sini Ini kita masukkan semua Sesuaikan dengan nama akun masing-masing kecuali interest revenue Tadi kita sudah catat sebagai pendapatan Kita masukkan di sisi sebelah kredit disini Oke lalu kemudian untuk income summary nya sama dengan income summary di atas Ini adalah akumulasi dari seluruh beban ini Kita masukkan di sisi sebelah debit sebagai penutup untuk akun beban ini Oke seperti itu Itu jurnal untuk menutup akun-akun pendapatan dan akun-akun beban Selanjutnya selain akun pendapatan dan beban ini Antara pendapatan dan beban ini ada selisih yang namanya laba bersih ini Oke ada selisih namanya laba Nah untuk laba sendiri ini pun akan kita tutup Akan kita tutup Nah jurnal untuk menutup adanya laba disini Kita gunakan jurnalnya adalah Kita masukkan tanggalnya Jurnalnya adalah income summary pada raka kapital Karena otomatis laba itu akan menambah modal Sehingga disini raka kapital atau modalnya raka kita letakkan di sisi sebelah kredit Sedangkan akun untuk ikhtisar laba ruginya kita letakkan di sisi sebelah debit Oke kemudian kita masukkan kode akunnya Lalu untuk nilainya sendiri kita masukkan nilai laba ini atau laba bersih ini Yaitu 166.108.500 Kita masukkan disini untuk sisi debit dan sisi kredit Oke itu ya untuk menutup akun pendapatan Kemudian jurnal untuk menutup akun beban Dan kemudian kita akan tutup juga selisih antara pendapatan dan beban ini Yang disebut dengan laba Dan nilai laba ini pun akan kita catat ke dalam jurnal penutup Yaitu dengan menggunakan income summary pada raka kapital Kemudian setelah itu kalau kita lihat disini di kode 3 itu ada raka drawing Atau pengambilan pribadi oleh pemilik atau istilah lain prefer gitu Nah prefer ini pun ya saldo prefer ini Ini juga harus kita tutup Karena dia masuk sebagai kategori akun sementara Jadi yang pertama selain ini tadi pendapatan kita tutup Lalu beban kita tutup Selisih antara pendapatan dan beban yang dinamakan laba ini pun kita juga catat di jurnal penutup Dan yang terakhir jika ada pengambilan pribadi oleh pemilik Maka akun ini pun kita tutup di jurnal penutup Kita lihat bahwa raka drawing ini ada di sisi sebelah debit Ya di kolom neraca Maka pada saat masuk di jurnal penutup Raka drawing akan kita tutup atau kita catat jurnalnya Yaitu raka kapital pada raka drawing Seperti ini kita ratakan di sisi sebelah kredit Lalu kemudian untuk nilainya sendiri kita lihat tadi bahwa raka drawing itulah 25.350.000 Kita masukkan disini nilainya untuk sisi debit dan sisi kredit Oke Lalu kemudian setelah pencatatan jurnal ini dikira apa Dirasa sudah cukup yaitu akun pendapatan sudah Akun beban juga sudah Lalu untuk mencatat jurnal penutup untuk labanya sudah Dan jika ada pengambilan pribadi Maka harus kita tutup juga Oke kalau sudah kita jumlakan sisi debit dan sisi kredit Setelah saya jumlakan disini nilainya untuk debit dan kreditnya adalah 3.250.790.000 Seperti itu Ini untuk proses pencatatan jurnal penutup Lalu kemudian setelah proses penyusunan jurnal penutup ini selesai Maka langkah selanjutnya adalah kita akan coba susun rekapitulasi Dimana seperti di pertemuan sebelumnya bahwa rekapitulasi ini digunakan untuk mengelompokkan seluruh akun yang muncul di sisi debit dan sisi kredit Oke sekarang kita mulai Kita tandai dulu untuk akun-akun yang muncul di sisi sebelah debit Saya kasih warna merah seperti ini Oke ini adalah kode akun-akun yang muncul di sisi sebelah debit Kita perhatikan disini bahwa untuk akun yang muncul di sisi sebelah debit Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 Ada 5 akun Ya ada 5 akun dan disini ada 1 akun yang sama yaitu income summary Sehingga dengan adanya 5 akun kemudian karena ada yang sama berarti disini hanya ada 4 akun Yaitu untuk akun sales, interest revenue, income summary kita catat nanti 1 Dan yang terakhir raka kapital Oke kita urutkan untuk memulai dari kode akun terkecil di sisi sebelah debit Kita masukkan setelah saya susun dari mulai akun terkecil Maka susunannya adalah yang pertama 3 strip 1, 100 3 strip 1, 300 4, 1, 100 Dan 8, 1, 100 Oke kita mulai masukkan untuk nilai saldo dari akun terkecil Yaitu 3, 1, 100 Untuk 3, 1, 100 ini adalah raka kapital ya nilainya 25.350.000 kita masukkan kesini Lalu kemudian untuk 3, 1, 300 karena disini ada 2 akun atau ada 2 kali dia muncul Maka kita cukup masukkan 1 kali untuk kode akunnya sedangkan jumlahnya kita jumlakan Yaitu 1, 446,611,500 ditambah dengan 166,108,500 Maka hasilnya disini adalah 1, 612,720,000 Lalu kemudian kita masukkan untuk kode akun 4, 1, 100 Ini untuk seller sendiri adalah 1,601,300,000 Dan yang terakhir 8, 1, 100 Ini untuk kode akun interest revenue yaitu 11,420,000 Oke itu untuk akun yang muncul di sisi sebelah debit Oke sekarang kita masukkan untuk kode akun yang muncul di sisi sebelah kredit Oke disini yang warna hitam ini adalah akun-akun yang muncul di sisi sebelah kredit Silahkan kalian susun kode akun yang ada di sisi sebelah kredit ini Mulai dari kode akun terkecil sampai dengan kode akun terbesar Nah setelah saya susun dari kode akun terkecil sampai terbesar Maka disini munculnya kira-kira seperti ini Ya mulai dari 3, 1, 100 sampai dengan 9, 1, 300 Lalu nilai saldonya kita masukkan dari kode akun terkecil Mulai dari 3, 1, 100 Disini kalau kita lihat disini muncul di Ya disini raka kapital yaitu 166,108,500 Lalu untuk 3, 1, 200 Disini muncul ya ini untuk raka drawing 25,350,000 Dan seterusnya silahkan masukkan nilai saldo ini ke dalam rekapitulasi sesuai dengan kode akun masing-masing Setelah nanti kalian masukkan maka nilainya hasilnya kira-kira seperti ini Ya seperti ini Oke lalu setelah semua saldo dimasukkan sesuai dengan kode akun masing-masing Kita jumlakan sisi debit dan sisi kreditnya Setelah dijumlakan maka hasilnya ketemulah di sisi debit dan kredit Itu 3,250,790,000 Ini sama nilainya dengan yang ada di jurnal Oke saya rasa itu untuk proses penyusunan jurnal penutup Sekarang setelah data rekapitulasi selesai Langkah terakhir dari jurnal penutup ini adalah Kita akan posting seluruh saldo yang muncul di jurnal penutup ini ke dalam buku besar Oke sekarang kita mulai posting untuk akun yang ada atau yang muncul di sisi sebelah debit Kita mulai dari kode akun 3100 Kita masuk ke buku besar Kita cari kode akun 3100 Oke berarti yang ini untuk akun Raka Kapital Kita masukkan tanggalnya tanggal 31 Keterangannya adalah closing jurnal Karena kita memposting dari jurnal penutup Lalu di jurnal penutup ini Raka Kapital sendiri muncul di sisi debit yaitu 25,350,000 Kita masukkan di sini Di sisi sebelah debit Sebenarnya 25,350,000 Oke lalu kemudian kita masuk ke kolom saldo Sebelumnya ada saldo kredit 366,450,000 Lalu ada hasil posting sebelah debit Dari jurnal penutup yaitu 25,350,000 Kredit ketemu debit Karena beda saldo maka kita kurangkan Saldo kredit ini dikurangi dengan hasil posting dari closing jurnal yang ada di sisi sebelah debit Hasilnya setelah saya kurangkan Didapat nilai 341,100,000 Oke itu yang pertama Yang kedua kita akan coba posting untuk kode akun 31300 ke dalam buku besar Oke kita cari untuk kode akun 31300 Berarti ini untuk akun income summary Kita masukkan tanggal keterangannya yaitu tanggal 31 closing jurnal Lalu income summary di closing jurnal atau jurnal penutup muncul di sisi debit Yaitu 1,612,720,000 Kita masukkan di sisi sebelah debit Oke lalu kita masuk kolom saldo Karena sebelumnya tidak ada saldo income summary Maka otomatis hasil posting dari jurnal penutup Ini akan menjadi saldo debit Seperti ini Oke lalu selanjutnya Kita masuk ke 41100 Kita posting disini kita cari buku besar 41100 Ya berarti yang ini untuk akun sales Kita masukkan tanggal keterangannya closing jurnal Oke disini untuk akun sales di jurnal penutup muncul di sisi debit yaitu 1 miliar 601.300.000 Kita masukkan disini ke buku besar Disisi sebelah debit 1 miliar 601.300.000 Oke lalu kita masuk kolom saldo Sebelumnya ada saldo kredit nilainya 1 miliar 601.300.000 Lalu ada posting dari jurnal penutup nilainya sama Disini selisih disini untuk kredit ketemu debit Karena beda saldo beda sisi Maka otomatis untuk saldo kredit ini dikurangi dengan hasil posting yang ada di sisi sebelah debit Maka hasilnya untuk sales itu adalah 0 Oke selanjutnya yang terakhir adalah untuk kode akun 81100 Kita masuk ke buku besar 81100 Ya ini adalah untuk akun interest revenue Kita masukkan tanggal 31 untuk closing jurnal Sama tadi di jurnal penutup interest revenue Di sisi sebelah debit itu 11.420.000 Kita masukkan disini 11.420.000 Oke kita masuk ke kolom saldo Ada saldo kredit sebelumnya yaitu 11.420.000 Lalu ada posting dari jurnal penutup di sisi debit dengan jumlah yang sama Oke karena beda sisi disini maka otomatis dikurangkan Maka hasilnya disini untuk interest revenue Saldo akhir setelah jurnal penutup itu adalah 0 Oke itu selesai untuk posting saldo yang ada di sisi sebelah debit Silahkan kalian lanjutkan untuk posting yang sisi sebelah kredit ya Caranya sama seperti yang saya lakukan tadi Oke kita posting Misalkan yang ini untuk sisi kredit kita cari untuk 31100 Kita cari kode akun 31100 Ya yang ini sama ini raka kapital lagi Kita masukkan tanggal keterangannya Lalu di raka kapital di jurnal penutup Ini muncul di sisi kredit Tadi dia muncul di sisi debit Sekarang di sisi kredit pun dia muncul Jadi untuk akun 31100 Ini muncul di sisi debit dan sisi kredit Yang debit kita posting di sisi debit Yang kredit ini kita posting di sisi sebelah kredit 166.108.500.000 Kita posting di sisi sebelah kredit seperti ini Oke lalu kita masuk kolom saldo Sebelumnya ada saldo kredit 341.100.000 Lalu ada posting dari jurnal penutup Sisi kredit 166.108.500.000 Kredit ketemu kredit Maka kita jumlakan Setelah dijumlakan hasilnya ketemu 507.208.500 Oke seperti itu cara posting dari sisi sebelah kredit Lanjutkan untuk yang ini Oke setelah kalian posting semua ini Ke buku besar ya Kalian posting semua ini ke buku besar Sesuai dengan buku besar masing-masing Maka hasilnya kira-kira nanti seperti ini Ya seperti ini hasilnya Oke setelah kalian masukkan semua yang di jurnal penutup tadi Kalau kita perhatikan Maka untuk kode akun Mulai dari kode akun 3100 31100 ke bawah Yaitu mulai dari raka drawing ya 31200 ke bawah Ini kalau kita perhatikan semua saldonya 0 Ya setelah adanya jurnal penutup Nilai saldo seluruh akun Dari kode akun raka drawing ke bawah Ini nilai saldonya 0 Sampai dengan interest income tax expense Hasilnya semua 0 Yang tersisa itu adalah Untuk saldo kode akun 1 Sampai dengan kode akun 3 Khususnya yang raka kapital Ya berarti yang ini batasnya Nah setelah proses posting dari jurnal penutup selesai ke buku besar Maka langkah selanjutnya Kita akan buat raka saldo setelah penutupan Artinya kita akan coba merekap semua saldo yang muncul Di buku besar ini Setelah adanya jurnal penutup Seperti itu Oke maka kita masukkan untuk kode akun dan nama akun Mulai dari cash in bank sampai dengan raka kapital Berarti mulai dari cash in bank ini Sampai dengan raka kapital Sampai dengan yang ini berarti Ya kode ini Ke bawah untuk raka drawing ke bawah Ini tidak perlu kita catat Karena nilai saldonya 0 semua Karena sudah tidak punya saldo lagi Jadi tidak perlu kita masukkan di jurnal Di raka saldo setelah penutupan Oke sekarang kita rekap untuk nilai saldo di buku besar Mulai dari cash in bank ke raka saldo setelah penutupan Saldo akhir cash in bank menunjukkan saldo debit yaitu 205.840.000 Kita masukkan di sini Di sisi debit Lalu untuk petty cash sendiri di buku besar Menghasilkan saldo akhir setelah jurnal penutup Itu di sisi debit 6.750.000 Kita masukkan ke sini 6.750.000 Lalu untuk count receivable Di buku besar Nilai saldo akhir setelah jurnal penutup Ini menunjukkan nilai saldo debit 709.500.000 Ya seperti di sisi debit Lalu selanjutnya untuk allowance for debt full debt Di buku besar Menunjukkan nilai saldo akhir setelah jurnal penutup Itu saldo kredit 35.475.000 Kita letakkan di sisi sebelah kredit Seperti itu Silahkan kalian masukkan semua nilai saldo Saldo akhir ini dari mulai cash in bank sampai raka kapital Oke setelah kalian masukkan semua Maka nilai hasilnya Nilai akhirnya untuk Post closing trial billion atau neraca saldo setelah penutupan Kira-kira hasilnya seperti ini Oke lalu kalian jumlah sisi debit dan kreditnya Maka didipatlah nilai untuk debit dan kredit Oke dengan berakhirnya proses pembuatan laporan keuangan sampai dengan meraca saldo setelah penutupan Maka berakhir pula proses pembuatan laporan keuangan dari UD Buana Oke sampai ketemu dengan konten-konten atau selanjutnya ya Saya akan bahas setelah ini Akan coba bahas terkait soal uji kompetensi 2023 yaitu paket 3 Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh